Hai guys, welcome back to my channel. Mau tau berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Welcome back to my channel guys. Tak henti-henti nya aku berdoa semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Oke guys, setelah di video sebelumnya aku membahas profil legenda sepanjang masa AC Milan, Your Majesty Franco Baresi, maka di video ini aku kembali mengulas profil pemain AC Milan jaman now, khususnya the member of the class of 99 yang semoga bisa mengembalikan kejayaan Milan. Amin, amin, amin. Nah, setelah aku membahas pemain-pemain Milan dari lini depan, lini tengah, dan lini belakang, Tak adil rasanya jika aku tak membahas keeper AC Milan saat ini. Sosoknya pun juga berkontribusi besar terhadap performa impresif Milan sejauh ini. Di usianya, yang masih sangat muda, ia telah dipercaya sebagai keeper utama AC Milan dan juga tim Nas Italia. Dalam sejarahnya, tidak banyak lho keeper AC Milan yang mampu menjadi keeper utama tim Nas Italia. Kita tentu masih ingat Sebastiano Rossi yang di masa jayanya hanya menjadi pelapis Walter Senga dan Gianluca Pagliuca. Kita pun sempat mengenal keeper legenda Christian Abbiati yang menjadi pelapis Gianluigi Buffon di tim Nas Italia. Nah, anak milenials ini di usia 18 tahun sudah bisa menjadi keeper utama tim Nas Italia. Keren kan guys? Pemain ini juga berpeluang menjadi legenda AC Milan dilihat dari kemampuan dan kesetiaannya bersama skuadra El Rosoneri sejauh ini. Siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Gianluigi Donnarumma? Lalu bagaimanakah kisah awal pemain yang akrab dipanggil Gigio ini dalam mengawali karir profesionalnya? Ini dia beritanya hanya di berita Rosa Bola. Terima kasih. Gianluigi Donnarumma lahir pada 25 Februari 1999 di Castellammere, Italia. Ia berasal dari keluarga kelas menengah di mana sang ayah merupakan penggemar fanatik sepak bola. Gigio memiliki dua kakak yang juga seorang pesepak bola profesional di Italia. Antonio Donnarumma yang juga merupakan keeper AC Milan serta Alfredo Donnarumma, seorang striker yang bermain untuk Salernitana. Ia mulai bergabung dengan Akademi Napoli di tahun 2003 saat ia baru berusia 4 tahun. Di fase ini, sang paman memberikan pengaruh besar dalam perkembangan karirnya. Selain menyarankan bergabung di sebuah Akademi Sepak Bola, ia juga melatih Gigio sebagai seorang penjaga gawang. Diketahui jika Donnarumma kecil sangat mengidolakan keeper legendaris Italia, Gianluigi Buffon, dan menjadikannya sebagai panutan. Ini nih saat Buffon mengangkat tropi Piala Dunia 2006. Gigio masih 7 tahun lho guys. Tidak banyak yang menyangka jika pada akhirnya ialah yang akan meneruskan posisi keeper idolanya di timnas Italia saat ini. Di tahun 2013, saat berusia 14 tahun, bakat luar biasa Gigio mulai tercium klub-klub elite Italia, seperti Juventus dan Inter Milan. Namun, ia memilih AC Milan, klub idolanya di masa kecil. Selain itu, KKI juga telah menjadi keeper AC Milan. Bersama AC Milan Primavera, Gigio selalu bermain dengan para pemain yang usianya lebih tua darinya. Karena Donnarumma dinilai memiliki keunggulan postur dan teknik yang sangat bagus. Karir Gigio sebagai seorang penjaga gawang mengalami perkembangan pesat saat baru berusia 16 tahun. Ia dipanggil ke tim utama Milan yang kala itu dilatih oleh Filippo Insagi. Meskipun, di awal karirnya ia tidak pernah dimainkan, namun keberadaannya di bangku cadangan telah menunjukkan hal-hal besar yang akan terjadi di masa depan. Pada musim 2015-2016, Gigio memulai debutnya di seri A pada 25 Oktober melawan Sassuolo di San Siro saat usianya 16 tahun dan 242 hari. Ia adalah penjaga gawang termuda kedua yang melakukan debut dalam sejarah sepak bola Italia. Ia hanya 13 hari lebih tua dari Giuseppe Sacchi yang secara kebetulan melakukan debutnya di seri A bersama Milan pada tanggal yang sama, 73 tahun yang lalu. Tiga hari kemudian, Gigio membuat clean seat pertamanya dalam kemenangan 1-0 melawan Sievo. Pada awal tahun 2016, Gigio bahkan resmi menggantikan peran Diego Lopez sebagai keeper utama AC Milan. Di musim ini, Gigio mencatatkan 31 penampilan di semua ajang bersama AC Milan. Di akhir tahun 2016, atas penampilannya, Donnarumma mendapat penghargaan sebagai atlet Italia termuda terbaik dari media berpengaruh di Italia, Gazeta della Sport. Laga pertamanya di kancah Eropa terjadi saat AC Milan bertanding melawan Ciesu Krajova di lag pertama kualifikasi babak ketiga Liga Eropa pada 27 Juli 2017. Saat itu, ia tampil sempurna dengan mencatatkan clean seat dan membawa AC Milan unggul dengan skor tipis 1-0. Pada 30 Desember 2017, Gigio memainkan pertandingan ke-100 untuk AC Milan saat bermain imbang 1-1 melawan Fiorentina. Hal itu menjadikannya pemain termuda yang telah tampil 100 kali dengan mengenakan jersey AC Milan. 5 bulan kemudian, Gigio menjadi pemain termuda yang mencapai 100 penampilan di seri A saat berusia 19 tahun dan 49 hari setelah bermain dalam laga yang berakhir imbang 0-0 melawan Napoli. Pada 3 Februari 2019, Gigio dinobatkan sebagai man of the match dalam pertandingan melawan AS Roma yang berakhir imbang 1-1 pada pekan ke-21 seri A musim 2018-2019. Penampilan apiknya membantu AC Milan finish di peringkat ke-5 klasmen akhir, satu tingkat lebih baik dari musim sebelumnya. Di 10 Februari 2019, Gigio mencatatkan 150 caps saat AC Milan unggul 3-0 atas Cagliari. Catatan ini membuatnya masuk dalam 10 besar keeper AC Milan dengan caps terbanyak. Di bawah, Christian Abiyati dengan 380 caps, Sebastiano Rossi 330 caps, Dida 302 caps, Lorenzo Buffon 300 caps, Enrico Albertosi 233 caps, Dario Kompiani 221 caps, Fabio Cudicini 183 caps, Kemudian Giovanni Rossetti 180 caps, dan Mario Zorsan 176 caps. Sungguh catatan yang luar biasa untuk seorang keeper yang belum genap berusia 20 tahun saat itu. Di musim 2019-2020, posisinya semakin tak tergantikan. Ia telah mencatatkan 200 caps di 21 Juli 2020 saat AC Milan unggul 2-1 atas Sassuolo di seri A. Di pertandingan ini, ia juga mencatat sejarah saat turun sebagai kapten AC Milan menggantikan Alessio Romagnoli yang cedera. Lalu bagaimana dengan karir timnasnya? Di pentas internasional, Gigio menjadi penjaga gawang Italia di beberapa tim muda. Ia pernah tampil membela tim Italia U15, U17, dan U21. Ia juga memecahkan rekor sebagai pemain timnas Italia U21 termuda yang pernah bermain saat berusia 17 tahun dan 28 hari pada Maret 2016. Debutnya bersama timnas senior terjadi pada 1 September 2017 dalam laga kualifikasi piala dunia melawan Perancis saat berusia 17 tahun 189 hari. Pada akhir 2018, keeper legendaris Gianluigi Buffon menyatakan pensiun membela timnas Italia. Hal ini juga terkait dengan nasib tragis timnas Italia yang gagal lolos di piala dunia 2018. Sejak saat itu, posisi Gigio sebagai keeper utama timnas Italia tidak tergantikan hingga saat ini. Luar biasa! Walau memiliki tubuh yang menjulang, Gigio ternyata memiliki refleks yang sangat bagus. Ia juga memiliki pembacaan bola yang jitu, serta ketenangan di bawah mistar yang menawan di usianya yang masih sangat muda. Penampilannya ini menuai pujian dari senior-seniornya. Dida mengatakan Gigio memiliki talenta yang luar biasa dan seiring dengan pengalaman yang akan didapat, ia akan terus tumbuh menjadi lebih baik. Sementara itu, Gianluigi Buffon mengatakan bahwa Gigio memiliki kekuatan fisik yang sangat bagus dan pengambilan keputusan yang tepat, walau ia masih berusia muda. Kemudian Christiana Biati lalu mengatakan bahwa Gigio akan menjadi kapten masa depan Milan dengan melihat ketenangan emosinya. Karakternya yang sedikit introvert dan pengalamannya saat sudah mendapatkan posisi utama di timnas Italia dan AC Milan. Ketika kita runut ke belakang, keberadaan keeper legendaris selalu berada di balik kesuksesan timnas Italia di Piala Dunia. Nah, kalau kita ingat, Dino Soft, kapten Italia yang mampu membawa Italia juara Piala Dunia 1982, dan tentu saja Gianluigi Buffon yang membawa Glee Azuri juara di Piala Dunia 2006. Nah, apabila terus bermain konsisten, bukan tidak mungkin Gigio bisa mengikuti jejak dua keeper legendaris tersebut ya guys. Apabila ia mau bertahan di AC Milan, maka Gigio sangat berpeluang menjadi legenda AC Milan di masa depan. Dengan melihat usianya yang masih 21 tahun, Gigio pun berpeluang memecahkan semua rekor penampilan klub dan seri A jika dia memutuskan menjadi pemain dengan satu klub yakni AC Milan. Semoga ini benar-benar terjadi ya guys, dan semoga ia terus tampil bagus dan konsisten demi mengantarkan kembali kejayaan AC Milan. Jika ini terjadi, nama di kelas of 99 pun akan dikenang oleh Milanisti di seluruh dunia. That's it for today guys, jika kalian punya info lain soal keeper ini, silahkan komen di kolom komentar ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and well everyone, bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku, jangan lupa untuk terus ingetin buat like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video, bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax